Kalau yang ngebetarang gak kesana Eeng sama jenungu dan Kampung Coklat Oh nengkau Rumah Yadi Rumah Yadi, silaturahmi Cuma membahas masalahnya Apa kamu? Saya membahas masalahmu Dari jaman sekolah dulu ingin jadi pemandu wisata Oh, kenapa pemandu karaoke kak? Terus? Ya kadang lepas free loko Oh, ya Hahaha Ke pantai sama temen saya berdua Kalau sama anak belitar itu Enggak Beda lagi kalau sama anak belitar itu Bukan gak ke pantai, kalau ini Berdua cowok ke pantai Pijet Pantai pijet Pantai Enak ya berarti, dapat free berapa nih Kalau gitu Lelelelelel Hahaha Perlu loh ini dijelaskan dulu Biar orang tertarik loh Mas Ya, hello ranger Kembali kembali Lagi longgar Yuk kita keluin apa gitu Oke, salam jumpa lagi Dengan teman-teman Kali ini kita akan podcast lagi Jangan lupa subscribe, share, puluh, dan Comment Video podcast ini Biar bisa lebih berkembang dari sebelumnya Dan tetap saya ingatkan Tetap jaga pro-cast Karena kita lagi di trendingnya Om Imron Oke Video selamat lama Kali ini kita ada Gestor Baru Seorang jewek adventurer Waduh enak Si Seorang petualang Dia adalah jewek yang Patang menyerah dalam menghadapi kehidupan Waduh Ngomong-ngomong, saya jujur Dan ini Ines Rizkiyah Hasda Halo, halo, halo Ya, Ines Rizkiyah Hasda Ini adalah kurikulum dia Nanti akan aku bacakan Oh, sekarang saja Saya bacakan kurikulum Ines Is Ines Ines Rizkiyah Hasda Oke Nama Ines Rizkiyah Hasda Asal R Asal Rahim Ibu Asalnya Rahim Ibu, Eng Kelebihan yang lebih Kelebihan, kekurangan Hmm Saya mempunyai kelebihan Tapi kelebihan saya banyak kekurangan Ya, situlah manusia Kekurangannya banget Gak Gak punya kelebihan Oh, ya Hmm Hal yang paling disukai Love Yourself First Oke Cintai dirimu pertama kalinya Oke Tolong kata-kata mutiara Jangan lupa bahagia Ini penting Jangan lupa bahagia Karena di era Pandemi ini Kita harus bahagia Biar imun kita naik Dan kita bisa beraktifitas Sehari-hari Ya, itu kurikulum kita Dari Ines Rizkiyah Hasda Tulis aja Caps Lock semua Lagi marah Marah Bagaimana kamu hari ini, Ines? Saya baik Oke Oke Setelah kemarin Lama banget ini sebenarnya Mau diundang jadi kester Tapi karena dia bekerja Dan Dia kerjanya di jalan Ya, Ines ya Dia seorang Kernet bis Kernet bis Hahaha Gantukan parkir Betul Iya Kemarin sempet sakit ya, Ines ya Gimana kondisinya sekarang? Sudah jauh lukit Kemarin sempet pilak Gaguan Omikron Mbakmu jadikan Omikron ya Iya Iya teman-teman Oh, belum Oh Tak jambat kesemisan Tapi aku sih Omikron masuk Oke Mau ngomongin bagaimana jadi orang tua Tewsya muda Ines Rizkiyah adalah seorang City tour guide Okay City tour guide Tour guide Iya, sudah Tour guide Gimana sih Kawalkan bisa menjadi tour guide ini? Awalnya Tanya coba-coba Oh iya Tiba-tiba saya ketanggikan Dan saya peneruskan Untuk Demi menyambut Ekonomi keluarga Ya, ya po Nes Awalnya Kan Emang basicnya bukan wisata ya Dulu sekolahnya Tata pegar Oh iya Lulusan Tata pegar Emang dari Zaman sekolah dulu Dulu pengen jadi pemandu wisata Oh Orang pemandu karena oke kak Terus Ya kadang lagi pas Freeing loku Oh iya Oh iya Terus ke pas Bian awal-awal lulus Lulus di jalan sekolah Pengen Nyoba Jadi seorang pemandu wisata Cuman gak dibolehin sama keluarga Gitu kan ya Kenapa? Karena kan emang resikonya tinggi Kita kerja di jalanan Oh iya Karena aku kan cewek Ya cewek gak boleh tergantung Akhirnya sebelumnya Seperti yang ini Dulu sekolah Ya udah Jadi Ya udah oke Kalau gak boleh oke Gitu kan Akhirnya Aku Kerja sesuai passion Ya iya Sesuai Iya Sebagai Lulusan Kodok pesantren Tata kodok Tata kodok Oh tata kodok Terus setelah 3 tahun Kerja jadi Terus setelah 3 tahun Kerja jadi Jadi koki ya Koki abel-abel Oh jadi Terus karena penasaran Masih rasa jadi Ingin jadi Pemandu wisata Ini kan gak pernah hilang Akhirnya Kalau kebetulan Saudaraku kan ada yang juga Pemandu wisata Yes Terus Dia kan Terus kemudian di Organisasinya Dia itu Lagi Open recruitment Anggota baru Gitu kan ya Terus aku Coba deh masuk Coba ikut tes Nah Pas itu Coba ikut tes itu Yang ikut Banyak sih Sekitar 50 atau 40 orang Gitu ya Tapi yang walos itu Cuman 9 orang Apa 10 orang Dan alhamdulillah Itu karena faktor Tidak 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 Belajar dari temen Oke Sampai sekarang Alhamdulillah Berapa tahun sudah menjadi tour game nya Masih baru sih dari 2020 2020 2018 2018 2018 Kalau gak sama ya 2018 Kamu masih Pacaran sama yang itu Sampai Tidak 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 2018 Teruganya Terkenal Betika Tidak 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 Anda mendukung dimana sih caranya kita bisa jalan-jalan tapi yang ada caranya dapet feedback gitu loh maksudnya ngepang ngepang akhirnya keturutan di Turket ini ada organisasi nya ya iya dan itu kan ada lisensi oh iya ada lisensi ini ditergabung di Batu Gate Community ini sebuah organisasi yang menaungi Turket di Kota Batu Kota Wisata Batu Tur paling jauh kemana Mbak Inez? kalau aku sih masih seputar Pulau Jawa ya belum sampai luar ya, Bali? iya, Bali belum pernah sih maksudnya Turket dulu tau? pernah bawa tamu cuman belum pernah lepas sendiri gitu loh oh gitu, maksudnya lepas sendiri? maksudnya kita oh cari sendiri cuma waktu itu ikut temen temen bantu-bantu aja gitu masih proses awal belajar paling banyak, tadi sudah berbincang sih paling banyak sekarang lagi trendingnya city tour ya? iya kan emang local guide di Batu Malang promo, ini kita lebih sering jalannya ya di rumah sendiri aja oh iya itu city tour guide itu menunya sama kayak tour yang biasanya tuh bedanya apa sih? maksudnya? kalau yang tour guide yang city tour itu kan terbatas buat keluarga apa? maksudnya city tour itu gimana sih? enggak, gak ada nama city tour guide itu local tourist guide local tour guide kalau local tour guide ya maksudnya wisata yang lokal misalnya lokal misalnya lokal di satu tempat wisata misal di Lumung Strawberry disitu kan ada local guide nya dia khusus di gebun situ aja kalau kita kalau saya sama temen-temenku kan kita sebenarnya general gitu loh lebih gitu loh city tour dimana gitu oke 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 jadi maksudnya yang city tour itu city tour itu kan nama apa ya kegiatannya gitu loh kegiatannya tapi lebih banyak wisatanya di dalam kota itu apa gimana? iya city tour cuma satu waktu gitu aja oke jadi kamu itu holiday is workday ya? holiday is workday karena dengan liburan dia baru bisa bekerja betul saat kalian kerja saya libur libur saat kalian libur saya kerja oh kamu bunuh ya? iya oh iya sih enaknya dari tour guide itu gimana? siapa dapat liburan gratis? iya dapet V yang banyak? iya iya betul bisa dijelaskan itu gimana? iya enaknya kan kita bisa harus dilindungi oh tau dimana-mana dibayar untuk nemenin orang liburan iya cepat nemenin kita ikut liburan juga tos iya jadi kita dibayar buat jalan-jalan itu gratis ya? iya gratis iya gratis kalau di tour guide itu ada aturannya berapa banyak yang harus kita bawa? maksudnya tamunya gak ada sih gak ada ya biasanya kalau kan seringnya bawa rombongan besar yang bawa tersebut biasanya sih satu base di handle satu satu tapi pernah juga waktu itu kita 12 base itu cuma tiga tiga guide nya sumpah? iya jadi yuk naik turun naik turun naik turun nah untuk ketika ada bertamu kok bisa kamu yang terima guide nya itu gimana? apakah ada koordinasi dari atas? dari channel kita jadi oh harus punya channel iya kan yang pertama awalnya dari rekan satu organisasi itu kan ya misalkan kita satu organisasi nah misalkan tahun ini aku udah ada jadwal tuh kok ada travel langgananku travel yang lain mau ngejawab aku lagi kebetulan jadwalnya bareng terus sampai yang tak tawarin oh dilepah makanya gitu terus kan kita jadi kayak misal sering dateng ke acara-acara pariwisata gitu temuan orang-orang pariwisata gitu kita dateng kan kita jadi punya relasi baru nah gitu kita tabletop oh iya tabletop itu kegiatan gimana kita konversikan pariwisata nanti di dalamnya ada juga penawaran pariwisata yang bikin kita ujungi yaitu tabletop biasanya sih satu tahun sekali ada kegiatannya ya tabletop iya mecak di atas jangan jangan yang lain ya kasih oke 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 ternyata aku penasaran itu apakah ada yang kondisi dari atas langsung dapat ada yang mecahkan rekor setiap hari kamu tour gitu biasanya kalau rame-ramenya itu kan akhir tahun November, Desember itu kan lagi high season hmm biasanya ya rame setiap hari ya nggak setiap hari juga dia meeting pendah dan peraturan yang jadi nggak emud itu dulu sih gak se yo gak se serame dahul lah oke enak ya dapat pibrapahnya segala Keduh Lalelelel Perlu lho, ini jelaskan dulu, biar orang tertarik loh masuk ke Ya itu ada di tiap daerah itu ada standart masing-masing Itu dapat dari travel ini ya? Dapat dari travel-nya Belum fee dari something yang lain? Belum fee, belum tiping Tari yang menyewa pemandu kan ya Ini pemandu wisata, bukan pemandu yang lain Tapi itu sih, kalau saya jangan dilihat nominal bayaran ini dulu aja Yang penting Ya enggak, kan mereka-mereka itu cuma tahu Misalkan orang lain itu kan cuma tahunya kita kerjanya liburan dibayar Liburan dibayar, mereka kan enggak tahu kerja kerasnya kita selama di jalan Ceripaya kita, usaha kita Gimana ceripayanya Itu kan enggak tahu Ceripaya ya, misalnya penggantikan sopir, enggak Gini loh, kan misalkan kita lagi kerja kan biasanya posting-posting tuh Yang kita posting kan pasti yang enak-enak gitu loh Loh iya, kita posting waktu itu di tempat wisata bagus Atau kita posting lagi makan di restoran enak, di hotel enak Kan mereka enggak tahu di belakang status kita yang high itu gimana kerja keras kita di jalan, di komplain kanan-kiri Ya, juga di pagi Oh di Jogja pernah tersesat Bawa rombongan? Bawa rombongan satu bis Itu ceritanya karena ada tempat wisata baru di Jogja Aku belum pernah ke sana Tapi kan kalau kita sebagai pemawan wisata kan Masya nggak tahu rombongan kan ada orang macam Masya nggak tahu Kita kan harus tahu di depan wisatawan Ceritanya itu waktu baru-baru dibukanya Oh beli gila kan Oh tahu aku, pernah baca artikel itu Artikel Ceritanya itu kan masih baru Aku belum pernah ke sana Nah drivernya ini juga belum pernah ke sana Ceritanya gitu Oh iya Nah aku itu waktu itu udah share lokasinya ke drivernya gitu loh Biar enak kan dia belajar dulu Oh rutenya lewat sini-sini Nah tapi dia itu tipe orang yang Sok tahu Enggak bukan gitu Enggak mau buka Google Map Karena kan kadang emang menyesatkan Terus dia gini Just kidding Google Map Rute di Google Map ini belum tentu bisa dilewatin sama kendaraan besar gitu ya ceritanya Jadi dia itu cuma minta ancer-ancar sama orang Ancer-ancar Tanda-tanda Lewat sini lewat sini lewat sini Lewat sini lewat sini lewat sini Ya weh Akhirnya menurut aku Dan ternyata kita salah jalan Akhirnya Sampai Jakarta He? Enggak Nyebrang naik perahu Bebek yang menang Singapura Terus gini Nah ini salah jalan Ya weh Pasti yang di Komplain pertama kan Kita Mbak kenapa kok muter-muter Mbak kok gak nyampe-nyampe Kaliannya cuma Segini Berapa lama Tapi ini kok udah Segini lamanya kok kita belum nyampe Mbak kenapa kok puter balik gitu kan Setiap itu kan kita pasti Oh iya ini ada kesalahan Kesalahannya itu sih Jadi Kita bisa Belajarnya kan dari situ Kalo kita Udah pernah ngerasain gitu kan Jadi kalo ke tempat lain Yang kita belum pernah Oh kita Apa ya Orientasi Medan dulu gitu Hahahaha Iya jelajah Medan dulu baru tau Aduh ya Semua tradisi Iya iii Akhirnya Tersesatnya Menurut aku ya apa malah Buwale nih Menurut aku Iya Kita itu tersesatnya Tersesatnya gak sih jalan enak gitu enggak Sumpah kan? Iya Pres satu bis itu Enggak ada jalan puter jalanin Lanjakpol Wih Sampai kita ditolong warga lokal Iya Buat cari Yang sopir bisku ini Mas marah-marah nang aku Maksudnya? Marah-marah ke aku Karena? Karena katanya Aku gak koordinasi sama orang Orang sananya Orang di objeknya Kan bisa kita Sherlock Sedangkan aku kan udah ngirim Sherlock ke Drivernya Tapi dia gak buka tuh Karena aku gak mau Kan kita juga kerja Kerja bareng Gak mau daripada nanti di jalan kita sama-sama Gak enaknya aku milih Lies tak terimu lain Lies Ini loh Maksudnya aku milih diem gitu Ya 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 misalnya sampai kita ditolong warga lokal situ Buat cari tempat puteran itu pun masih jalan jauh sampai masuk barongan-barongan gitu Oh barongan itu hutan Akhirnya sampai lah di tempat Opelix itu ya Akhirnya sampai Oh pengalaman seru ya Ada yang lebih ekstrim lagi gitu pengalaman Kalau dalam tour itu kan biasanya ada pengalaman mistis pengalaman wooo Kalau mistis alhamdulillah kasih Gak ada belum ya Kalau tamu gue pernah marah maksudnya kayak di hotel gitu Ya Sampai minta di sebuah hotel dia sampai minta pindah kamar Tapi alhamdulillah akunya juga kamu Oh iya Iya Minta satu kamar sama kamu Iya Akhirnya dia perempuan kan Akhirnya dia satu kamar sama aku Oh iya Oh iya Gak dia apa-apain kamu Dia yang aku kan Bantes lah ini pemandu kan Yang lain pemandu yang lain maksudnya bukan yang ini Oh ternyata pengalaman juga banyak ya Nes Terakhir trip kemana Nes Terakhir kemarin sih Jadi satu minggu yang lalu itu promosi titur Oh promo Setelah 4 hari Karena saya tahu Jadi Cuman 2 hari Akhirnya saya yang hari kedua Ijin gak ikut Tapi itu kan beberapa Ijin itu gimana sifatnya Jadinya kontrak kerjanya Ya aku Cuman kerja 2 hari itu Sisanya digantikan sama teman nyawa itu Waktu itu karena Ada travel agentnya yang ikut Jadi akhirnya dia itu sendiri Oh gitu City tour promonya apa sih yang promo Pasir itu Ya City tour Satu city tour sama aku Oh lumayan sih Tahun dulu ya Lumayan Saya dulu pernah city tour Tapi sendiri Tapi sifatnya gak ikut travel enggak Itu sepeda minis city tour Iya 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 Oke Terus Kenapa sih kamu kok Memiliki jiwa petualang itu nis Padahal kan cewek kan enggak 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 Membadasi sifat cewek sih Tapi kan kebanyakan cewek kan rumahan atau gimana Kenapa sih kok ada jiwa petualang Kenapa Karena keturunan Apa karena Pengaruh pacar Apa karena Enggak Sudah gini dari lahir begitu Ya Soalnya aku kan bukan Apa ya Aku tuh bukan cewek yang feminim gitu loh ya Gerti diri kan ya Maskulin ya kamu Kadang Kadang Degar Dempal Aku bukan tipe cewek yang Apa sih loh Rumahan Ke salon perawatan Iya Bukan aku banget gitu Iya kelihatan loh Terus Aku lebih suka sih Kerja Bebas Kerja bebas Di lapangan ketemu sama orang banyak gitu Iya Ini Ini juga termasuk ini juga teman teman Ini juga suka nih loh Naik gunung juga loh ya Jadi dia tuh Suka naik gunung Mendaki gunung Tapi itu sudah lama Tidak dia lakukan ya Kenapa Nes Karena Capek kan yang pertama Enggak sih Enggak sih Enggak ada teman Karena Apa ya Kadang gak diijinin sih Karena kalau naik gunung kan Yang utama kan Ijin dari orang tua Itu kadang gak diijinin Resikonya sih Semaranya akhirnya kan awalnya Semaranya sih Terakhir kemana Naik gunung Semeru Terakhir ke Semeru Udah pasti Sembilan Iya 2019 2019 Saya juga terakhir ke Semeru juga Aduh Ke Indah Barat Kerawang Jalan Semeru Di Gunung Wakil Gunung Semeru 2014 Ya 2014 Ya Terakhir Dan cukup satu kali Enggak akan menjabah lagi Kapok Iya Jadi Saya bukan tiba-tiba orang seperti itu Antara pilihan Naik gunung apa ke pantai Enggak milih duanya Saya Aku gak senang gunung pantai Kamu termasuk suka ke pantai Anis Suka sih Tapi sebenarnya lebih suka ke gunung Lebih apa ya Lebih apa ya Kalau menurut saya pribadi itu lebih Pas buat healing gitu Emang masih hilang healingnya Iya sih Iya pilihan Tapi kalau Saya sih ke Pantai Terus itu Kayak mau nonton dulu Di sini Pasir Laut Selainnya gak ada Kalau ke pantai itu kan Ya meskipun ada beberapa pantai Yang harus Apa sih Butuh effort dulu Buat ke tempatnya Gitu kan Tapi kan kebanyakan pantai Pantai Yang umum-umum Kita kunjungi kan Kayaknya yuknya Seronun Pendaraan Parkir Terus nyampe pantai Gak ada perjuangan Kalau naik gunung kan Kita butuh perjuangan Iya Sampai dulu Terus Pas nyampe atas itu Baru Sampai atas Biasanya Biasanya Gitu Jadi gak capeknya Yang kita rasain waktu mandi Itu Ilang Gitu Kamu ntar Mungga gunung apa yang Panderman Oh gunung buta ya Ya gunung buta Ya Ya di spot sini ada sih Di gunung pandemar teman-teman Panderman Di kota wisata Batu Jatimur Bisa didaki Ada juga gunung Arjuno Kota di gunung Arjuno ini Perlu izin kalau kesana Karena Apa ya Gunung Arjuno ini Termasuk gunung yang Disakralkan Sama orang warga disana Jadi kalau kesana harus Ada izin yang Gak lari bersih Tapi izinnya detail gitu loh Kalau naik ke gunung Arjuno Gunung Arjuno dulu saya pernah Daki tahun 2012 loh Masalah disana tuh Jalurnya setapak gitu disana Jadi Terus gak bebas Terus kayak ada tangganya gitu Tidak tahu kalau sekarang Gitu Lain di pantai Apa ya Saya pernah juga sih Ke pantai sama temen saya Berdua Enggak Kedah lagi kalau sama anak belitar itu Enggak Enggak ke pantai Kalau ini Berdua cowok ke pantai Pijat Pijat Pantai pijat Pantai pijat Pantai Kepata Kalau yang creamy Gitu Enggak Regent Kampung cokelat Oh Kampung cokelat Rumah jadi Ya Rumah jadi Silaturahi Yuk Cuka Saya bahas masa lautan Masalah KENG! Jumlah Dan setuju Hari радanya adalah hari Ya kemana ke pekerjaan yang buat kamu seharusnya yang libur menjadi pekerja Hai awal-awal gimana kan dulu kan enggak membayangkan kalau kamu nanti Wah aku nanti di masa depan hari libur harus kerja diopo mali apa kau pernah merasakan perasa kaget waduh kerja di kan kita habis kerja ikut orang terus ngasain ngerasain kerja freelance yang enak gitu ternyata gini ya kita jadi bebas eksplor sesuatu oh gitu ya ya maksudnya ada sisi positifnya lah kerja sendiri kalau sisi negatif dari turkit itu apa berapa sih nih banyak cobaan ya karena komplain pernah nggak yang paling ekstrim gitu misalnya diajak orang mau dibunuh waaah nggak sih nggak pernah bertengkar sama customer diberapa sih makanan kan gini loh apapun kesalahannya apapun kekurangannya yang di komplain pertama itu kita yes misal-misal nang resto makannya makanan ternyata kasih neng lah aku lah aku lah aku lah aku pasti ke kita Mbak ini kok makanannya kasih neng ini kok gini Oh nang nusih ngeroyok unueng siapa in pernah di satu hotel di Malang aku enggak sebut namanya ya Bukan hotel iya sih hotel kecil di Malang itu tamu kuku sampe marah-marah gebrak-gebrak meja ya di depanku karena ya karena kalau suci ya itu ada kesalahan dari pihak hotelnya sedangkan pihak hotelnya ini mek pelula-pelula tau ngamik bulu petuget apa kau ini pulau-pelu tuh tolah-toleh ya ya terus tamuku ini mes karena dia tentara ya kan badannya gede tinggi cowok dia sampe gebrak-gebrak meja aku tuh sampe yang minta maaf itu aku tambah di pas aku minta maaf dia malah marah-marah ke aku kau minta maaf kamu enggak salah apa-apa jangan minta maaf di teling-teling gini itu ya banyaklah pasti pernah nangis gitu nangis pernah tapi aku bukan tipe orang yang nangis orang gitu sih tapi di belakang kamera aku tuh tak tinggal mulih aku tuh tak tinggal mulih gitu ya 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 gitu sih gak bawa penelan Jogja kok tinggal mulih banyak jalan menuju Roma bawa ya Roma kamu kan jualan Roma kan Roma rombeng kan malam ini sih juga pengusaha trifter ya yang trusted ya apa apa yang namanya Include Include lah bang bisa di nanti saya sertakan di instagramnya ya bisa di order ritual jual baju jaket ya alat-alat adventure ada ya kalau pas ada ya ada oh sesuai permintaan sesuai stop ya iiii jadi turget dapat hasil banyak jadi apa Janice jadi anak jadi lemak teman teman buat sebagian ditabung sebagian buat keperluan sehari-hari sebagian buat kurang-kurang oh iya ngasih orang tua gak pernah ya iya iya oke oke iya maksudnya yang pernah kamu beli dengan hasil cari bayamu yang pengen kamu beli itu ternyata tersampaikan dengan setelah jadi target itu beli apa HP mungkin oke iya ada ya barang istimewa perhiasan apa-apa gitu aku lebih suka kalau punya Ubang itu lebih suka kemakannya oh iya tapi tiba-tiba meninggalkan bukas bukasnya ada di sini-sini iya karena setiap saya ketemu Ines dia mesti ada perubahan kalau dia setelah turun mesti terus sempat kurus terus gemuk lagi Circu turning hello at então kalian bikin kerja maan gendor Pian samastin tapi aku semakin heli semakin gemuk sih ya ya abis ini Ines juga mau melated intendianz ya apalah ini kalau sudah di demikian turuk berhenti Kasihanlah suaminya Sudah, kesempatan dari Allah Ternyata sudah ada kontrak Send kontrak Nanti jadi masing-masing Suami sama istri ini Nyari uang sendiri-sendiri Oke Jadi, ya membebaskan berarti ya Suaminya, calon suaminya Calon suaminya juga Pegas turket ya Tumuh sih Enggak pernah Guna band tadi apa yuk? Oh, di pelayaran sih Sorry, sorry, sorry Sekarang tahu aku jujur Oke, oke, oke Mesin-mesin itu bagian dayung prawa Iya Ini bagian, bagian titani Masa ini baling-baling itu berarti ya? Udah? Enggak Iya Iya, tapi itu lebih bintang Enggak terlalu ngomongin ya Turket Yang belum kamu capek itu Mau kemana sih, Nes? Iya Pastinya ya Suatu saat harus Luar negeri Luar negeri Sempe Mana sih yang bingung tujuh negara Yang kepingin banget Yang kamu hidup-hidupkan Gak ada Itu sih Aku daripada keluar negeri Aku lebih Seneng di Indonesia Yang belum tercapai di mana Yang mungkin Kita kunjungi Indonesia timur Iya Indonesia timur Papua Pokoknya Indonesia bagian timur itu lah Saya kalau ke Papua sudah pernah 2017 Soalnya kamu di sana Iya Tapi sih Di sana nggak ngapa-ngapain sih selama 1 minggu Dah Maksud Nanti Papua Nanti Buna Ken Masa Jampat Blok-blok Etan Blok-blok Etan ya Sahabat teman saya Apa sih Aduh Aduh Feelnya itu loh Oh feelnya Jadi feelnya beda Ya betul sih Saya kalau ke Pantai Kalau nggak Karena terpaksa Nggak di ajak teman Karena terpaksa Nggak di ajak keluarga Karena terpaksa Ya nggak perangkat Nggak ajak Saya kan ngomongi Uang nang Pantai Kalau pantai Uang nunggun Dolog Banyu Berarti dia nggak menikmati Nggak menikmati Lihat Banyu Tadi Lihat Tasir deh Seperti 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 Apa juga Sumber lain Apa juga Sumber lain Pak Maron Sumpah 근 Yu Kenapa Untuk Sumpah Makanya Aku Go Pak Maron Ak Sugar Yes Di jawaban marah itu Apa ya Aku disana tuh kayak merasa healingnya disana Walaupun itu cuma Ya gak cuma sih Terus ada cuma ini Tapi kayak seru Dan saya dulu kesana Habis ngelayat kesana Beli telan dalam sama beli kolor Karena kepin berenang Dan itu jam setengah 4 suri Satu jam mudah tutup Itulah Coba nunggu satu Apa? Sepi Sepi Gak amin ya kalau mereset kita Iya Wani Gila kan Iya sih Suka duka di turkit apa Anies? Aku makan uwez Apa? Ya sukanya kan kita jadi bisa Explore Explore banyak tempat Kita gak perlu keluarin duit banyak Dan yang penting kan Kita dengan jalan-jalan Kita dapat uang Banyak ketemu Eh, pernah ngantar tamu asik? Sementara belum Belum pernah ya Kenalah di bahasa Ya ringgit Cuma masih kenalah di bahasa Oh, belum bisa bahasa Arab ya Oh, belum bisa bahasa Mandari Oh, belum bisa Mandari Iya sih Kalau mau bawa tamu Jerman harus bintar bahasa Mandari Bisa berbintar bahasa Arab ya Iya Iya Sama juga kalau kita harus bawa tamu dari orang Jerman harus bisa berbicara pas Arab sih Iya Kis uleh kis ngata nih Oh, jadi belum pernah bawa tamu asing ya Nah, kayak yang turget temenmu yang ke luar negeri itu Maksudnya jam terbangnya udah tinggi apa gimana? Iya, jam terbangnya dia Dia Bahasa asingnya udah lancar Lancar Terus dia jam terbangnya udah tinggi Ini kan jadi dia Gitu ya Itu ya Yes Budah Bapanya itu Apa ini bu Apa? Itu sudah Opusnya dua pulau ini jemingin Ya gue sepokoknya itu sudah asing ya lah Kelasnya Eh, ikunya Track recordnya Ah, ikunya lah Sepokoknya Ya, pulau ini Ya, apa itu pun Ya, 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 ya Banyak ya, berarti temenmu dari turget ini yang sudah keluar negeri ya Iya, ada beberapa kan Beberapa ya Cewek yang turget itu banyak juga apa enggak, Nes? Malah sekarang yang lebih banyak dijari itu kadang tamu requestnya Cewek Sebabnya? Lebih pengetian Ya, enggak tahu juga sih Mungkin lebih bisa kuyun mungkin atau gimana Kamu banyak omong apa enggak kalau ada tamu gitu? Banyak omong apa enggak kalau ada tamu gitu? Enggak, enggak banyak omong ya enggak laku Maksudnya di dalam bus itu kamu Iya Kalau enggak tahu gitu gimana sih? Sok tahu tuh gimana aja Iya, sok tahu Misalkan Turget yang sok tahu ya? Eh, harus sok tahu emang Misalkan ada tamu nanya ini, kita enggak tahu jawabnya apa Ya harus ngeles sebisanya Ngeles? Ngeles Ya, menghindar Ya, enggak menghindar sih Ya, kita ngomong jujur aja Sementara belum tahu Nanti saya carikan informasi Nanti kalau udah tahu Nanti saya sampaikan Sampaikan lagi Oke Tapi harus ditepatin janjinya Iya, kalau janji harus ditepatin Ya, gitulah Ada kok gitu Jadi itu mau syuting Jaminya itu jam 3 Ternyata ada lah seorang itu belum mandi Jam 3 kok katanya ketiduran Nah, akhirnya ke sini jam Jam berapa tadi? Jam 5 Setengah 5 Biasanya itu tipe-tipe orang Kandar Rejo Timur Ya, katanya Ya, kayak yang dulu gitu Kalau misalnya kita mau syuting Katanya mau pulang Jemput apa Tiba-tiba beli bakso Kan gitu kan Kurang ajar Iya Misalkan satu orang yang enggak Sedek amanah Tapi buat tonah Kita asal record Ya, mah Apa sih? Kok kontak? Pede Jadi itulah serunya di Turgat ya Target ke depan ini Mau selain menikah apa? Ya, tentunya Punya anak Punya anak Karirnya Gak ke pintu anak itu gak aneh? Ya, kepingin Turgatnya yang mandi sih Kayak anak sih Ya, kita lihat Seiring berjalannya waktulah Seiring membuatnya Sering membuatnya Bukan seiring waktunya Ya, kalau memperbanyak keturunan Dengan maga hasdah Kan lumayan Iya kan? Daripada kamu jauh-jauh ke Makassar Iya Keturunan Makassar nih Keturunan Bukis ini Ya, apa ya Menikmati waktu Dengan berjalannya Waktu Waduh, apa sih Mengalir seperti akhir lah Iya Oke Target nikah tahun ini Target nikah tahun ini Insya Allah Kata ini sih Mau saya bojorkan Tapi gak enak lah Spoiler Jadi ini Mumpung lagi longgar Ceritanya mumpung lagi longgar sih Jadi Ines diundang kesini Karena dia Jobnya lagi Kosong Kali ini Ada jadwal sititur ya Ines ya Sebenarnya ada sititur Tapi ditunda Dan Ya, mumpung lagi longgar aja Kita podcast disini Oke, pertanyaan terakhir Oke, pertanyaan terakhir Apa sih harapanmu buat Ini kerjaannya Terus Mana sekolah bisa masuk lagi Ya, agar enggak Salah satu Peluang Bisnis ya Ya, semoga Apa sih mau pertanyaan ini? Ya, harapanmu untuk Turket, untuk marisata Terus, kalau khususnya Di batu sini Semoga segera Itu loh, mas Apa? Kita kan pengen ada Berda kayak-kayak Masuk si Wajib Ya, kayak Bali Bali kan ada berdanya Kalau misalnya Kalau sekarang di batu Lagi banyak Banyak tamu nakal Ya, masuk sini kan Dia enggak pakai turket Jadi turket yang disini Jadi enggak laku Gitu kan Oh, gitu Wah, itu masalahnya ya Hati-hati ya Tamu-tamu nakal itu ya Jadi mungkin Jadi mereka bawa Turket sendiri gitu ya Ya, enggak pakai turket Itu biasanya Kewajibannya harus ada turketnya Ya, enggak wajib sih Karena kita belum ada Perkannya di Bali Semoga next time Bisa lah diatur Mudah-mudahan ini bisa dilihat Sama dinas pariwisata Atau dari orang-orang yang Mengerti tentang pariwisata Biar turket ini bisa dihargai Gitu kan Keren sih Tapi itu Udah diobrolin juga Sama orang dinas pariwisata Tapi belum terlaksana Setelah beberapa tahun ya Ya, masih belum BGC lah orang-orang yang terlaksa ya 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 Mungkin nunggu 10 tahun Mungkin pasti anniversary-nya Mungkin Baru ada perdanya Atau mungkin nanti Setelah jadi endemy Perdanya naik Ya, kita berdoa saja Ya, oke Jadi harapannya itu Ingin supaya cepat Pandemi ini Berakhirlah Sama ada perda buat turket ya Sama get Indonesia Agar lebih diarkai Oke Terima kasih, guys Kita singkat saja kali ini Karena Alasannya sih Karena agak job Padahal ya Equation tipe Karena Everyday is workday Holiday is workday Karena di liburan itu Aku bekerja Ya, ini momen gelenggar ya Karena ini lagi lenggar Pas hari minggu Ya, kita lagi kerjanya lagi minggu ini Ya, teman-teman Terima kasih telah menyaksikan Podcast lagi lenggar Terima kasih telah menonton Keep strong And Stay healthy And see you Bye-bye See you